Bikin animasi gampang hanya dengan bermodalkan HP saja Dan ini sudah terbukti sangat laris dan tentunya memang banyak peminatnya Namun apakah benar demikian? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap dan secara detail Agar kalian tahu apa plusnya, apa minusnya Jadi ini bisa kalian jadikan sebuah pertimbangan yang cukup matang Untuk bisa kalian menghasilkan uang dari internet dengan cara seperti ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet Tentunya yang masuk akal yang bisa kalian lakukan dari HP saja Nah, sebenarnya ini merupakan request dari salah satu subscriber channel ini ya Yang bertanya tentang cara seperti ini Karena nggak tahu apakah beliau mendapatkan inspirasi dari tempat lain atau tidak Atau mungkin secara kebetulan menemukan channel ini Nah, di video kali ini saya akan membahasnya teman-teman ya Oke, di video kali ini saya akan bahas sebuah channel Namanya adalah AAUI Channel Ya teman-teman ya, namanya cukup unik Dan ini membahas tentang ya kalau bisa dibilang ini upin-ipin Cuman bedanya channel ini sudah saya cek dan channel ini bisa lolos monetisasi Kalau kalian tidak percaya, yuk kita akan cek bareng-bareng ya teman-teman ya Kita akan patch source, kalau kita akan cek apakah sudah monet apa belum Jawabannya sudah dan di sini statusnya true ya teman-teman Is monetization enabled sama dengan true Yang artinya bahwa channel AAUI Channel ini itu sudah lolos monetisasi ya Clear ya sampai sini ya Jadi cara yang dilakukan beliau ini sudah bisa monet Nah, sekarang kita lihat dulu apakah dia ada short nggak Ternyata shortnya nggak ada Jadi konten ini lolos monetisasi lewat jalur videonya seperti ini teman-teman Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan untuk membuat konten seperti ini Jadi ini bukan konten re-upload dari animasi upin-ipin terus kemudian di re-upload di sini Enggak ya, tapi ini kita membuat sebuah alur cerita sendiri Membuat sebuah animasi sendiri Yang mana itu ternyata nggak begitu sulit dan ternyata cukup mudah untuk dilakukan Sebenarnya untuk orang yang sudah profesional ini mungkin lebih mudah lagi ya Untuk dilakukan meskipun dengan alat-alat yang berat Tapi bagi orang-orang yang awam, pemula itu paling hanya membutuhkan HP Dan juga memanfaatkan apa itu yang namanya green screen Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada istilah kayak penggerak-penggerak seperti ini Apa badan-badan yang bergerak Nah, hal seperti ini dilakukan semuanya dengan menggunakan HP Atau mungkin bisa memanfaatkan green screen Coba ya kalian bisa lihat contoh seperti ini ya Ada lato-lato bergerak, suara bibir bergerak Oke, kita akan lihat dulu fitunya untuk kalian biar bisa jadi gambaran Nah, teman-teman bisa lihat ya Ada gerakan bibir-bibir gini di foto-foto seperti ini Padahal kan ini tidak apa ya Kalau bisa saya bilang, ini bukan kayak semacam animasi yang dibuat secara sulit Gitu enggak ya, secara profesional enggak Tapi ini dibikin secara sederhana Kalian bisa lihat nih, gerakan lato-lato seperti ini Ini terkesan kayak ya animasinya sulit banget nih Tapi sebenarnya enggak ya teman-teman Kalian bisa cari aja di Youtube yang namanya green screen lato-lato Kalian bisa lihat ya, di sini ada green screen lato-lato seperti ini Ada seperti ini Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk kalian gabungkan dengan video-video upin-upin seperti ini Kalian bisa lihat ya, ini tinggal di green screen-in Kemudian ideonya dihilangin, sudah jadi seperti ini Ya, nanti di akhir video saya akan contohkan deh bagaimana implementasinya Sehingga kalian bisa asah kreativitas kalian untuk bisa membuat konten-konten seperti ini juga Ya, kalau saran saya, kalau saya boleh saran sebaiknya kalian lakukan di short saja Untuk pemula yang baru mulai, short tentunya lebih mudah Kenapa? Karena kalian tidak perlu banyak mikir panjang ya Kenapa? Karena durasinya ya memang cuma di bawah 1 menit Dibandingkan kalian harus segini, harus 4 menit, 5 menit seperti dari channel ini Itu tentunya akan membutuhkan ekstra waktu yang luar biasa buat kalian Apalagi masih pertama Nah, saya sarankan untuk awal-awal, untuk baru mulai Teman-teman bisa mulai ke short terlebih dahulu Ya, kalau short sudah mulai lancar, ngeditnya mulai enak Barulah kalian boleh untuk beralih ke video biasa Tentunya short itu juga memiliki keunggulan kok Bisa mendapatkan banyak views lebih cepat Bisa mendapatkan banyak penonton juga lebih cepat Ini sudah terbukti banyak orang-orang yang pemula yang tidak mengerti apa-apa Baru mulai short, terus sekarang sudah bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber Itu sudah banyak buktinya teman-teman Ya, tinggal kalian seberapa konsisten diri kalian Seberapa rajin diri kalian Dan seberapa disiplin kalian untuk bisa menghasilkan konten setiap hari Oke, jadi apa saja sih yang kalian perlukan untuk membangun konten-konten seperti ini Ya, seberpastinya adalah alur cerita ya Jalan cerita Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengambil cuplikan dari upin-upin aslinya Lalu kita implementasikan di sini, itu tidak bisa Karena pasti akan kena konten berulang Nah, bang, kalau seperti ini Apakah tidak kena konten berulang? Apakah ini tidak melanggar hak cipta? Jawabannya ada dua kemungkinan Yang pertama, tidak Karena apa? Karena ini kalian bikin animasinya sendiri Yang kedua, yang namanya hak cipta, hak merek pasti tetap kena Ya, maksudnya bagaimana? Ya, ini kan karakter ciptaan orang Tapi kalian gunakan di sini Tapi di sini jelas ya Di sini mengebahas tentang upin-upin Cuman masalahnya memang sudah banyak channel yang memanfaatkan cara yang sama Tapi juga banyak juga yang lolos monetisasi Tapi ada juga yang gagal Nah, kebanyakan yang gagal itu Mereka kebanyakan menggunakan animasinya Nah, ada satu hal lagi ya Mungkin perlu saya tunjukkan juga Nih, salah satunya dari channel aden-upin ya Waktu itu saya tahu Kayaknya channelnya masih puluhan ribu ya Bahkan juga masih di bawah 50 ribu Tapi sekarang sudah 156 ribu Kontennya adalah menirukan aktivitas-aktivitas yang ada di upin-upin teman-teman Ya, nah ini juga boleh Dan ini kalau kita cek ya Kita cek di sini Dia sudah mendapatkan silver play button juga Di sini monet seperti ini Nah, statusnya true Yang mana ternyata aden-upin ini juga lolos monetisasi Padahal kontennya upin-upin juga Ya, ini artinya Ketika banyak konten kreator yang membahas cara yang sama dan lolos monetisasi Artinya sang pemilik konten aslinya Ya, mungkin pemilik hak cipta dari upin-upin Memperbolehkannya Atau menganggap ini sebagai bahan atau media promosi bagi animasi tersebut Tapi ada juga beberapa animasi seperti mungkin anime Jepang Itu yang terlalu ketat ya Terlalu strik Jadi di mana kadang kita membuat semacam alur cerita saja Itu sudah kena copyright dan kena hak cipta Jadi itulah salah satu kekurangannya Itu adalah salah satu resiko yang mungkin harus kalian ketahui Jadi kalian bisa bersiap-siap Tapi kalau kalian memang suka membuat konten seperti ini Dan sangat apa ya Mungkin tertarik membuat konten seperti ini Tentunya ini merupakan sebuah konten yang menjanjikan juga Kenapa? Kita menggunakan nama besar dari upin-upin Kita akan mendapatkan manfaat dari nama besar upin-upin tersebut teman-teman Ya, oke Kita akan cek aja ya Cek dari AAUI channel ini Kira-kira gimana ya dia ya Nih, ini adalah laporan sosial belitnya Saya disini tidak akan melihat ini Saya akan melihat di bagian views ini aja Ya, mengingat karena ini konten beliau ini Ternyata bukan konten yang disetting untuk anak-anak Jadi saya akan anggap ini RPM-nya sekitar 4.000-6.000 aja Saya akan hitung penghasilannya saya dari sini ya Karena saya tidak terlalu percaya dengan angka disini Kalau itu kontennya adalah konten yang untuk anak-anak Hiburan Saya akan ambil nilai terendahnya aja Sekitar 4.000-6.000 Tapi biasanya juga sering banget cuma 2.000-3.000-an teman-teman Ya, kita ambil nilai tengahnya aja Kita akan ambil nilai RPM-5.000 Dari mana saya tahu? Karena saya juga pernah membahas tentang Mobile Legends Dan disitu saya mendapatkan nilai RPM 2.000-an hingga 4.000-an Oke 2.100.000 saya akan kalikan disini 4.000 Lalu akan saya bagikan 1.000 4.000 adalah nilai RPM yaitu penghasilan per 1.000 views-nya Yang kita dapatkan dari iklan Lalu selanjutnya kita enter aja Kita akan mendapatkan angka yaitu 8.400.000 setiap bulannya Meskipun subscribernya baru 34.000 Dan bikinnya pun tentu ini memang tidak semudah yang kalian bayangkan kan Disini poin utama dan poin penting yang harus kita ketahui adalah Alur ceritanya menarik atau tidak Ya, tantangannya disitu Tapi kalau untuk bikin animasinya sebenarnya tidak terlalu sulit Kalian tinggal memanfaatkan yang green screen Green screen seperti ini ya teman-teman Contoh green screen red eye Seperti ini ya Mata merah seperti itu Nih, ada juga nih kayak gini Nah, ini bisa kalian manfaatkan tuh Ya, mata-mata merah Terus kayak mengubah kayak apa lagi nih Contoh disini Green screen asap ya Asap warna putih Nah, green screen kalian bisa pakai bahasa Indonesia Tapi kalau ada baiknya kalian gunakan pencairan menggunakan bahasa Inggris aja Ya, biar lebih banyak hasil yang keluar Disini mungkin Kalau misalnya awan ya Cloud seperti ini Nah, ini ada ya Awan-awan Nanti akan ada efek-efek awan yang mana ini tentunya cukup oke juga Ya, jadi ini ada awan Terus kemudian kalau kalian pengen asap Berarti kan Coba ya Nih, ini ada asap-asap seperti ini Yang bisa keluar Ada efek asap seperti ini Nah, kalian tinggal manfaatkan aja semua green screen yang ada disini Dan kalian bisa kerjakan sendiri Ya, paling enak adalah kalian susun scriptnya terlebih dahulu Baru kalian bikin kontennya Jadi ini memang gampang bikinnya Tapi yang mungkin tantangan terbesar sekali lagi saya ingatkan adalah Alur ceritanya Jadi kalau kalian itu pengen suka bikin cerita Suka membuat cerita-cerita yang menarik Tentu ini merupakan sebuah hal Atau peluang besar bagi kalian teman-teman Oke, sekarang kita akan mulai aja ya Kita akan mulai untuk ngedit secara seperti ini Menggunakan HP kita Pertama-tama kalian harus cari bahannya dulu ya Kalian bisa cari di Google nih teman-teman ya Upin, ipin, transparan Atau seperti ini ya Kalian bisa cari gambar seperti ini Atau mungkin Background, upin, ipin Coba seperti ini ya Nah, disini ada rumah-rumahnya Dan disini ada orang-orangnya seperti ini ya Nah, ini ada rumputan seperti ini ya Kita akan coba animasi halaman Nah, ini Ada seperti ini juga bisa kalian manfaatkan nih teman-teman ya Kalian bisa open image Lalu kalian downloadnya Terus kemudian kalian mau tulis sumbernya juga boleh Kalian bisa taruh di kolom deskripsinya Atau kalian tulis kecil di pojok kiri bawah sini juga boleh nanti teman-teman ya Nah, setelah kalian siapkan bahan-bahannya Teman-teman tinggal mulai edit dari HP kalian Yuk, kita akan pindah ke HP terlebih dahulu Oke, selanjutnya kita akan buka aplikasi CapCut kita ya teman-teman Lalu kita pilih di bagian edit seperti ini Terus teman-teman tinggal klik new project aja seperti ini Nah, pastikan kita tambahkan backgroundnya terlebih dahulu ya Untuk menempatkan backgroundnya Biar apa? Biar kita bisa bikin ruang kerjanya terlebih dahulu Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih gambar upin-upinnya Ya, di bagian bawah disini teman-teman bisa klik overlay Lalu add seperti ini Teman-teman bisa tambahkan upin-upin seperti ini Nah, sudah jadi ya teman-teman ya Nah, kalian bisa tanggap seperti ini ya Kalian bisa taruh juga disini Kalian panjangkan sesuai dengan backgroundnya Nah, seperti ini Lalu sekarang kalian tinggal coba geser deh Atur sesuai dengan posisinya Dan kalian berikan unsur jalan ceritanya Nah, setelah itu kemudian kalian tambahkan juga nih Unsur latu-latunya tadi ya Yang green screen kalian add overlay lagi Kalian pilih gambar latu-latunya seperti ini Nah, seperti ini ya teman-teman ya Kalian tinggal pasin aja Nah, kalau misalnya masih seperti ini Hiraukan aja dulu Lalu di bagian bawah teman-teman tinggal pilih bagian cutout ya Cutout seperti ini Lalu teman-teman tinggal klik chroma key Lalu teman-teman tinggal pilih Ijo-nya yang seperti ini Oke Lalu kemudian intensitasnya Teman-teman tinggal geser aja seperti ini Nah Oke Tinggal okein Terus kemudian kalian pasin geserin Di deket tangannya si upin-ipin ini Oke ya Terus kemudian kalian tinggal play deh Nah, ini kan semacam kayak upin-ipin Jadi sedang main latu-latu Gitu ya teman-teman ya Jadi sesimpel itu teman-teman ya Untuk kalau ini memang kecepatan Kalian tinggal cari aja deh Speed ya Terus kemudian disini Kalian pilih yang bagian normal Kalian kurangin speednya Biar latu-latunya ini Gak terlalu cepat dan kelihatan ya Kalian bisa lihat Nih Lihat semakin lambat Semakin lambat Seperti itu ya teman-teman ya Nih Kalian bisa lihat Ya sesimpel itu Untuk memanfaatkan green screen Dan bagaimana menghapus hijaunya Di aplikasi CapCut ini Sehingga kalian bisa tambahkan Nanti unsur cerita yang lain Atau mungkin kalian tambahkan juga Karakter yang lain Kalian tinggal tambahkan aja Add overlay disini Terus kalian bisa tambahkan Karakter-karakter yang lain Misal ya teman-teman ya Misal contoh karakter lain Seperti ini Nah ini bisa kalian tambahkan Sebanyak-banyaknya Jadi kalian juga bisa tambahkan Unsur bibir yang bergerak ya teman-teman Nah contoh seperti ini ya Ini adalah bibir juga yang bergerak Kalian bisa tempel seperti ini Caranya sama Tinggal kalian klik aja Di bagian video green screennya Lalu di bagian ini Kalian tinggal klik add out Dan chroma keynya lagi ya Cari yang bagian hijau Intensitynya kalian polin Oke Nah tinggal kalian perkecil Suara ininya ya Bibirnya Oke kalian tempatkan di tempat yang tepat Nah akan terlihat seperti ini Bergerak-bergerak seperti itu ya Sesuaikan aja Dengan karakter yang ada Ya Ini bisa kalian lakukan Dari HP saja Dan ini tentunya Tidak begitu berat juga Aplikasinya Sehingga kalian bisa membuat Sebuah konten sendiri Yang memiliki alur cerita Ya Tapi tentunya Ini akan agak sulit Buat teman-teman Yang memang kurang jago Untuk menulis cerita Jadi ada baiknya Teman-teman bisa belajar lebih banyak Bisa praktek Atau mungkin mempelajari Dari alur cerita Dari channel AAUI channel ini Untuk alur ceritanya Ya Selanjutnya simple aja Kalian kalau udah selesai videonya Kalian bisa tambahkan Suara kalian Kalian bisa dubbing Melalui disini Nah dubbing disini Juga enak ya teman-teman Di CapCut ini Kalian bisa tambahkan audio Kalian tinggal voice over Seperti ini Contoh ini ya Saya akan tahan Halo Pinipin Saya lagi main lato-lato nih Nah kayak gitu ya teman-teman ya Nah kalau disini Ada voice effect Yang bisa kalian lakukan Nah ini kalian bisa Pakai echo Atau mungkin distorted Atau mungkin disini Ada suara robot juga Yang mungkin Agak gimana ya Agak berketar suara robot Atau disini ada juga Suara chipmang yang nyempreng Nah kalian bisa manfaatkan Disini juga Semuanya ada Ini aplikasinya gratis Dan kalian bisa download Di berbagai platform Mau itu di android Iphone Terus kemudian Atau juga Di komputer kalian Itu semuanya ada Dan bisa kalian manfaatkan Secara gratis teman-teman Ya selanjutnya Kalian tinggal klik aja Export di bagian panah atas Lalu kalian tinggal tunggu Dan ini sudah siap Untuk kalian upload Di channel kalian Ya jadi sesimpel itu Tantangan terbesarnya adalah Bagaimana kalian bisa Menyajikan alur cerita kalian Tapi untuk masalah animasi Kalian bisa memanfaatkan Yang namanya Grandscreen Ya teman-teman ya Jadi bukan hal yang sulit Untuk membuat animasi Simpel seperti ini Ini mudah bisa kalian lakukan Dari hp Dan bisa menghasilkan uang Tapi yang sulit adalah Untuk menentukan Alur ceritanya Karena itu adalah Sebenarnya inti atau kunci Keberhasilan Atau kesuksesan Sebuah channel Semoga video ini Bisa bermanfaat Semoga kalian bisa Mengambil gambaran Gak harus upin-ipin Kalian juga bisa Mengambil karakter lain Atau mungkin Kalian bisa pakai Ondel-ondel Atau mungkin karakter Pewayangan Apapun itu Bisa kalian terapkan Bisa kalian manfaatkan Asal Itu kalian lakukan Dengan serius Konsisten Dan upload setiap hari Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih